Tak kooperatif dan sengaja hilangkan barang bukti, hukuman Indra Kens bakal diperberat? Sosok Indra Kens yang terjerat kelas penipuan Binary Option benar-benar bikin polisi kesusahan. Tersangka dugaan berita buang itu ternyata sengaja menghilangkan barang bukti perkara. Fakta itu diungkap oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan dalam video yang diunggah di akun Instagram Lampetura, Kamis 17 Maret. Indra Kens menutupi semua informasi kepada Polri, ujarnya. Lebih lanjut, Brigjen Pol Wisnu Hermawan memberikan bentuk sikap tak kooperatif Indra Kens selama pemeriksaan. Pertama, pemuda yang kerap disebut sebagai Crazy Rich Medan itu sempat menghilangkan bukti. Dia menghilangkan bukti handphone dan laptopnya, ucap Wisnu. Berikutnya, Indra Kens juga bersikeras tak mengakui status sebagai Afiliator Binary Option untuk platform Binomo kepada penyidik Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Polri. Dia menyampaikan ke penyidik bahwa dia bukan Afiliator tapi pemain biasa, katanya. Diketahui, Indra Kens tersandung masalah hukum usah dilaporkan salah satu korban berinisial NM ke Baris Krim Polri pada 3 Februari 2022. Ia dipolisikan atas dugaan tindak pidana jadi online, penyebaran berita bohong lewat media elektronik, penipuan lewat perbuatan curang, dan tindak pidana pencucian uang. Oleh penyidik, Indra Kens telapkan menjadi tersangka dugaan penipuan dan pencucian uang pada 24 Februari 2022. Pemilik nama si Indra Kensumah disangkakan Pasal 45 Ayat 2, Jangto 27 Ayat 2, UITE Pasal 45 Ayat 1, Jangto 28 Ayat 1, UITE. Kemudian Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Serta Pasal 378 Jungto 55 KUHP atas dugaan penipuan. Dari rentetan pasal tersebut, Indra berpotensi mendekat di penjara hingga 20 tahun. Terima kasih telah menonton!